Oke guys, kembali lagi ke channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek UAS semester akhir kami, ujian semester akhir kami, di mana di program kali ini ialah penggabungan dari program-program sebelumnya dengan menggunakan kelas web Java. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke codingannya. Seperti biasa, nama kelas itu, di sini saya simpan nama kelasnya UAS. Nah, di sini dengan menggunakan nama penggunanya itu ada tiga. Jadi, kita masuk promologinya itu bisa dengan tiga password ataupun dengan tiga nama pengguna yang berbeda. Namun, lebih daripada yang ditetapkan, lebih daripada yang ditanamkan di program ini, itu tidak bisa berguna ya, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini, aplikasi sederhana bahasa Java yang telah saya buat, itu ada lima, yaitu aplikasi kasir, aplikasi perhitungan luas, aplikasi perhitungan volume, aplikasi pengurutan data, dan biodata pemukeram. Yang keenam itu ialah menu keluar. Seperti biasa, jika kita milih keenam, berarti kita langsung keluar dari program ini. Selanjutnya, di aplikasi kasir sendiri ada lima menu. Menu yang pertama, yaitu menu penjualan. Yang kedua, menu stock. Yang ketiga, tambah data. Yang keempat, menu utama. Maksudnya, menu utama ini kembali lagi ke menu yang sebelumnya, yaitu ke dalam aplikasi ini. Yang kelima itu menu keluar. Berarti dia exit, teman-teman. Dan selanjutnya, di sini juga di aplikasi kasir ini juga telah menggunakan program aritematika, di mana jika kita memilih barang, maka barang yang kita pilih itu langsung otomatis terhitung, tanpa kita menggunakan kalkulator kembali. Selanjutnya, di sini yalah menu stock tadi. Menu stock itu nama barangnya dan jumlah barangnya. Tambah data itu, nanti kita coba langsung di perhitungan luas, menghitung luas bangun datar. Di sini ada beberapa luas bangun datarnya. Di sini saya menggunakan percabangan sweetcase-nya, teman-teman. Selanjutnya, sama seperti dengan perhitungan luas bangun datar, di sini juga ada perhitungan volume-nya. Menggunakan sweetcase juga, seperti sebelumnya. Lanjut, di sini aplikasi biodatanya. Biodata si pembuat program, langsung. Selanjutnya, di sini pengurutan data. Pengurutan data yang nanti datanya kita inputkan dahulu, baru langsung diurutkan dengan menggunakan bubble slot. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung compile, seperti biasa. Di mana kita simpan di data D, langsung di CD program. CD project. Selanjutnya, karena ini menggunakan bahasa Java, seperti biasa kita menggunakan dengan menggunakan Java. Was.java. Selanjutnya, Java.was. Nih, tadi itu ada tiga, ada tiga yang bisa kita masukkan dengan nama pengguna dan password-nya. Di sini saya masukkan terlebih dahulu nama pengguna yang pertama ya, hub dan ring. Selanjutnya, kita langsung coba. Jika kita memilih aplikasi yang pertama, aplikasi kasir, berarti teman-teman. Aplikasi kasir ini tadi ada menu penjualan, menu stock, menu taba data, menu utama, dan menu keluar. Tiba kita masukkan di menu penjualan. Jika kita membeli barang, jika di sini kan ditanya, masukkan jumlah barang pertama. Barang pertamanya itu yalah Mi Glass. Kita buat aja. Jumlah barang pertama itu dua. Jumlah barang keduanya tiga. Jumlah barang satu. Oke, totalnya Rp20.000, benar tidak? Coba kita hitung sama-sama. Rp5.000 dikali dua, Rp10.000. Rp3.000 dikali tiga, Rp9.000. Rp1.000 dikali satu, Rp1.000. Berarti totalnya Rp20.000. Coba kita masukkan pembayaran kita. Rp20.000 misalnya kita bayar. Berarti kembaliannya tidak ada ya, teman-teman. Lanjut ke menu stock. Menu stocknya itu, Mi Glassnya ada Rp15.000. Ice Creamnya itu ada Rp10.000, gorengan itu ada Rp30.000. Inilah stock yang ada di kasir yang telah kita buat, teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke dalam menu tiga ya. Menu tambah data di sini. Kita masukkan data yang ingin kita inputkan. Data yang ingin pop me misalnya. Bahwa banyak datanya, teman-teman, cori ya. Banyak datanya dua, barang yang pertama itu pop me. Harganya itu kita masukkan Rp5.000. Jumlahnya itu kita buat Rp10.000. Masukkan nama barang kedua yaitu bambeng. Contohnya. Masukkan harga barang keduanya itu yaitu Rp2.000. Selanjutnya, jumlah barangnya itu ada Rp20.000. Oke. Di sini langsung dijumlahkan. Cuma totalnya itu Rp90.000, teman-teman. Rp5.000.000 x Rp10.000 berarti Rp50.000. Rp2.000.000 x Rp20.000.000 berarti totalnya itu Rp40.000.000. Selanjutnya, di sini kita ditanya. Tadi kan menu tambah data sudah, menu stock sudah, menu penjualan juga sudah. Coba kita masuk kembali ke menu tambah. Nah, menu tambah ini di sini kita disuruh pilih lagi. Coba ya, kita langsung kelima. Bisa enggak? Bisa. Yang kelima ini langsung. Biodata sih pembuat program. Contohnya, namanya Priyana, tanggal lahirnya, alamatnya, agama, status, prodi, nim, umur. Semua itu tampil ya, teman-teman. Selanjutnya, masukkan pilihan. Pilihan yang mana mau kita buat? Yaitu, coba ya langsung ke yang 4. Pengurutan data. Masukkan jumlah datangnya itu 5. Isi data yang kita buat itu coba misalnya 20, 18, 24, 17. Sama 25. Ini karena kita menggunakan bubble short, dia itu langsung diurutkan, teman-teman. Jadi, dari yang 20, 18, 24, 17, 25. Makanya dia langsung jadi 17, 18, 20, 24, 25, teman-teman. Dia langsung diurutkan. Oke. Coba kita langsung ketik lagi. Masukkan pilihan. Pilihan kita itu ke langsung yang kedua. Masukkan. Langsung kita coba hitung. Yang pertama, luas persegi. Masukkan alasnya 2. Masukkan tingginya 4. Nah, dia langsung terhitung kan, teman-teman. Luas segitiga. Segitiga itu apa? Alas kali tinggi bagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. 2 kali 4. 8. 8 bagi 2. 4. Oke, teman-teman. Coba kita kembalikan lagi ke. Kita bisa ini buat langsung ke menu utama. 8 berarti. Menu utamanya itu kembali lagi perhitungannya, teman-teman. Coba. Coba jika kita masukkan ke. Oke, tunggu sebentar ya. Kita masukkan dulu ke menu 9. Berarti dia itu menu keluarnya. Keluar dari si perhitungan programnya. Bangun datarnya ya. Bukan dari semua program. Jadi, jika kita mau keluar dari semua program. Coba kita tekan di sini 6. Oke. Di sini langsung selesai. Karena programnya udah kita keluarkan. Jadi, tapi jika kita ingin kembali lagi. Ya, kita masukkan login lagi, teman-teman. Oke. Cukup demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat. Jika kurang jelas, nanti saya akan membuat link di bawahnya. Link blog supportnya. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata, saya minta maaf. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di channel youtube saya berikutnya. Bye.